Halo guys, selamat datang kembali di channel Wirahaka. Di video kali ini, Wirahaka akan berbagi atau sering ke kalian semua cara membuat barcode di Microsback Snow. Caranya mudah banget, kita akan lihat bagaimana caranya. Tentu saja kita harus menggunakan font barcode. Nah, caranya bagaimana? Saya sudah sediakan di deskripsi. Link untuk font barcode. Ada 3 font barcode yang bisa kalian gunakan. Nah, kalian bisa download salah satu atau semuanya di link deskripsi. Oke, kita akan lanjut terbuat font barcode. Tapi sebelum itu, saya minta support dan dukungan kalian semuanya untuk membantu channel Wirahaka lebih berkemaran, lebih bersungguh lagi dalam membuat konten. Dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini, kemudian nyalakan nonton notifikasinya, dan pastikan kalian tidak ketinggalan notif atau update video dari channel Wirahaka. Oke guys, kita langsung saja cara untuk membuat font barcode. Di depan saya atau di laptop kita, atau di laptop saya sudah ada tabel seperti ini, ini adalah kode barang, kemudian ini adalah nama barangnya. Nah, kita akan membuatkan barcode untuk kode barang ini. Caranya gampang sekali, kita klik sama dengan dulu, kemudian kita kasih tanda kutip, kemudian kalian kasih bintang, kemudian tanda kutip lagi, simbol done. Itu dia. Pilih kode ini. Kemudian kita tutup dengan kode done lagi, kemudian kita ulangi tanda kutip, kita kasih bintang dan tanda kutip lagi. Tujuannya apa? Kita kasih seperti ini, kasih bintang ini, karena untuk bisa di-scan dengan mesin barcode scanner, maka kalian harus kasih simbol bintang di kode barang tersebut. Jadi kalau tidak ada tanda bintang ini, maka barcodenya terbentuk, tapi tidak bisa di-scan dengan mesin barcode, atau mesin scanner ya. Itu dia. Kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu kita akan jadikan kode barang ini yang sudah kita api tadi dengan tanda bintang, kita akan jadikan sebuah barcode. Caranya kita tinggal ganti font barcode. Kalian tinggal pilih font barcode yang seperti apa yang kalian mau. Yang sederhana, atau yang seperti ini. Ya, ini sederhana. Free tree of nine ya. Ini yang bisa kita pakai. Atau kalian bisa memilih yang agak keren dikit. yang bisa membaca simbol angka dan huruf. Oke, kita pakai yang free tree of nine. Ini yang paling sederhana. Barcode ini sudah jadi. Dan kalian bisa scan barcode ini menggunakan mesin barcode scanner. Ya, barcode itu adalah kumpulan data optik yang mengenai sebuah kode barang atau sebuah nama barang. Yang di dalamnya mengandung deskripsi atau harga barang. Nah, untuk font barcode ini kalian bisa install. Caranya mudah sekali. Yang saya bilang sebelumnya, font barcodenya sudah saya sediakan di link deskripsi. Tinggal kalian pilih dan kemudian install ke semua pengguna. Nah, seperti itu saja. Tinggal kalian install saja. Nah, ini yang sederhana tadi. Atau kita akan berubah. Nah, sekarang font barcode ini menggunakan barcode yang sudah kita pakai tadi. UPCA ya. Mungkin ini agak keren dikit. Kalian bisa lihat ini adalah barcode-nya. Atau kalian bisa gunakan yang tadi. Klik kanan install. Yes. Kita ganti sekarang dengan kode 128. Ada tiga font barcode yang ada di link deskripsi. Kalian bisa pakai salah satunya menurut selera kalian. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga saja apa yang saya share ini atau saya bagikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa bagi yang suka dengan video ini silahkan berikan like. Dan bagi yang punya masukan silahkan berikan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe. Ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih sekali lagi sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.